Intro Dengan jarak tepat, tempuh 7 km yang hanya bisa dilalui kendaraan bermotor, roda 2 dari kampung Cigaru, desa Wangunjaya ke kampung Ciawitali, desa Mekarsari kecamatan Naringgul, PLT Bupati Haji Herman Suherman, beserta ketua TPPKK, Kabupaten Cianjur Hjah Anitta Sincayani, melaksanakan kegiatan Cianjur Ngawangun Lembur atau CNL, bersama Haji Herman Suherman, BHS atau Membangun Cianjur atau Manjur di area SDN pada larang, desa Mekarsari kecamatan Naringgul, Kamis 1 Agustus 2019. Kegiatan pelayanan dengan cepat yang dilaksanakan diantaranya, perekaman data untuk pembuatan IKTP, kartu keluarga dan akta kelahiran, pengobatan kesehatan, kitanan masal, serta pemasangan implan atau pelayanan KB. Serta, PLT Bupati menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu, jongko, dan bantuan dana kepada DKM Masjid Desa setempat, serta bantuan lainnya untuk mewujudkan Cianjur yang lebih maju dan agamif, yang disalurkan melalui Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Kimbun Tan, Dinas Kelautan, Perikanan, Keternakan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perizinan, Disparpora, dan PDAM Tirta Mukti. PLT Bupati dalam sambutannya menyampaikan banyak terima kasih kepada masyarakat Desa Mekarsari yang sudah menyambut kedatangannya. Desa ini merupakan desa yang tertinggal karena paling ujung di Cianjur Selatan, desa yang kendaraan mobil juga tidak bisa masuk. Serta, PLT Bupati menyampaikan akan merencanakan pembangunan jembatan tepungan yang menyambungkan dari Desa Wangunjaya dengan Desa Mekarsari. Dengan pembangunan jembatan diharap, sarap hidup masyarakat Desa Mekarsari bisa lebih meningkat dan lebih maju, supaya tidak menjadi desa yang tertinggal lagi. Di akhir kegiatan, PLT Bupati melantik BKPRNI atau Badan Komunikasi Pemulihan Remaja Masjid Indonesia dan meninjau kameran produk khas Desa Mekarsari, Kecamatan Naringgul. Alhamdulillah pada hari ini, saya dengan dejaran kepala UPD Kepet Cianjur bisa berkuju sampai ke Kedek Kisar Mekarsari. Dan pesan saya, ini luar biasa. Luar biasa di balik ujung Cianjur Selatan ada desa yang mungkin juga tidak bisa masuk, tapi warga masyarakatnya sehat. Bahkan saya tanya, tadi ada yang menurutnya 100 tahun yang teratas. Sementara masyarakat Cianjur ini, itu hal-hal usia harapan itu hanya 69. Tapi di sini usianya pada kini. Dan saya berkesentukan di sini itu sehat. Udaranya masih bersih, makanannya masih bergiji, sehingga kehidupannya bisa tinggal kita menyediakan saat dan depan-tepan. Posisinya sudah ada di tempat. Insya Allah, saya mau ke Cianjur, ini akan saya perlakukan, buang-buang ke depan, ini bisa terlaksesnya berganti. Ya, akan kita perlukan. Apalagi Cianjur Selatan ini kan kita dipercoba untuk DMP. Dan pesetujian antara pemerintah daerah dan DMP. Ya, sudah ada di sini, tidak mudah-mudahan tidak terlaksesnya. Dan Cianjur Selatan itu kayak dengan pak wisata. Mudah-mudahan wisata-wisata itu bisa menjadi potensi pendapatan asli daerah Cianjur Selatan. Itu harus dikembangkan. Mudah-mudahan, ya, diantikan Cianjur Selatan, Cianjur Selatan akan lebih cepat dalam kebangunan infrastruktur dan selain manusia. Menurut saya, sebagai Pak Rizal Mekarsari, dengan Rizal Cianjur, dengan Moto BHS Manjur, yaitu Bapak Teman-teman Masyarakat Suharman Kantangan Cianjur. Saya rasa ada hikmah positifnya bagi desa kami, terutama dari beberapa janji dan kesahupan pepapu-papati yang jelas terdengar oleh warga masyarakat kami yang sangat banyak, yaitu ingin merealisasikan jembatan terpengar yang 38 tahun selama ini belum terlalu, karena satu-satunya akses Mekarsari yang bisa menghidupkan roda ekonomi, maka sudah jembatan kita panggil. Itu untuk panjang jembatan sendiri memang berapa meter sama lebarnya? Kira-kira bisa dipersempit juga bisa diperpanjang. Sementara setelah kami ukur, kemarin ada di titik 24 meter. Kalau biaya, saya rasa kami bervariasi, bisa bergantung bikin jembatan seperti apa. Harapannya nih, Pak Ades, setelah dibundungi harapannya? Harapan saya, ya itu satu-satunya adalah dengan adanya akses roda empat masuk, kerekonomian merahkan desa Mekarsari akan meningkat dua kali. Barang yang datang dari kota lebih cepat, bedah dan murah, barang yang datang dari kita lebih mahal. Sehingga dua bentukannya merahkan sempat. Oh, untuk di desa Mekarsari sendiri, kan ini tempat-sempat tertinggal ya, ini belum ada kenara roda empat ini, apa nih? Ya itu, harapan saya dengan adanya jembatan tepungan itu akan lancar roda empat ke sini. Kalau lancar roda empat ke sini, perekonomian itu, barang yang dari kota itu akan mudah dan murah serta cepat. Dari kita juga akan lebih mahal meningkat harganya, karena tertekan biaya transportasi. Jadi intinya pengen di bawah jembatan itu? Ya, betul, Pak. Ada penghubung jalan jembatan berapa, Pak? Panjangnya, Pak. Ada berapa? Oh, ada tiga akses. Satu dari akses Cidaun, tapi wilayahnya bukan wilayah kami, terus tepungan yang pertama Nagrob. Sementara di sini sudah ada banyak beberapa kendaraan berapa, tapi jalurnya dari Nagrob yang saya bangun tahun 2015 dari jembatan desa pertama keluar. Tersama ditambahi dengan uang dari Suwada MS. Yang itu sudah pernah dicek oleh Ipekterat Daerah serta BPKRI. Jadi intinya akses jalan yang bangun itu hanya lewat jembatan tepungan gitu ya? Ya, tepungan dan makhluk. Nama sama jabatan? Nama saya Rukman, jabatan Kepala Desa Mekan Saripan. Oke, siap. Sampai jumpa di video selanjutnya.